Dalam rapat balik DPR, DPR sepakati syarat baru Pilgada hanya untuk partai non-parlemen atau tidak memiliki kursi sebagai anggota dewan. Panitia Kerja RUU Pilgada DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilgada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di parlemen dalam hal ini DPRD. Keputusan ini merupakan kelanjutan ketentuan mengikuti putusan MK nomor 60 tahun 2024. Sebelumnya MK memutuskan syarat parpol dan koalisi parpol bisa mengusung pasangan calon yaitu memperoleh suara sah dari 6,5% hingga 10% tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi tersebut. Respon di pasal 40 tentang syarat pencalonan. Syarat pencalonan tadi juga mufakat tadi tidak ada perdebatan dari syarat itu yang mempunyai kursi di DPR, DPRD, Kabupaten Kota Mumpulan Provinsi. Syaratnya kalau dihitung dengan jumlah kursi tetap 20% bisa mencalonkan. Bagi partai yang non-set atau tidak punya kursi boleh juga mencalonkan. Dengan persaratan sesuai dengan jumlah penduduk seperti yang dicantum oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau penduduknya sekitar 250 ribu ya berarti dia berapa persen. Kalau 2 juta berapa persen. Tadi ada detilnya, artinya kalau dulu non-set itu hanya mendukung tidak bisa mencalonkan. Ini adalah lompatan besar, kita merespon dari Mahkamah Konstitusi. Boleh mencalonkan kalau memenuhi syarat presentasi yang sudah diputuskan. Jadi kalau misalkan partai-partai non-set berkumpul dengan suara sah, mencalonkan satu pasangan calon boleh. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari rapat balik DPR tentang revisi Undang-Undang Pilkada, kita sudah terunggung dengan reporter TV One Sudadha Felicia Amelinda. Silahkan Felicia. Terima kasih. Dan pemirsa memang Tadi menurut hasil atau dari rapat amin kerja sendiri, ini tadi kami sempat berwawancarai. Dan disini satu selaku wakil ketua NPR RI yang mengatakan bahwa untuk hasil tadi ini baik itu pemerintah maupun DPR RI tidak menentang atas putusan Mahkamah Konstitusi sehingga bagi para non-set ini atau yang tidak memiliki kursi ini dapat mencalonkan pasangan calon asalkan dapat memenuhi persentase yang telah ditentukan. Dan pemirsa, nantinya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ini akan dilakukan rapat kerja perihal pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan DPD RI yang mana nantinya pada 19.00 waktu Indonesia Barat ini merupakan putusan dari hasil rapat yang tadi telah dilaksanakan pada pukul 11 hingga pukul 12 tadi rapat balek dan juga rapat panitia kerja dan nantinya juga kami akan tetap terus menunggu bagaimana hasil yang akan ditetapkan apakah nantinya akan ada sanggahan atau ada perubahan dari yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin dan pemirsa memang sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permintaan atau penggugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada yang mana Mahkamah Konstitusi kemarin menyatakan partai gabungan, partai politik, peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dan tadi juga seperti yang kami wawancara terhadap Wakil Ketua MPRI Henry Susanto ini juga mengatakan bahwa pada rapat tadi yang telah ditetapkan oleh MK namun memang nantinya akan dilihat bagaimana akan mencukupi atau tidak ada pertentangan untuk MK tersebut, hasil putusan MK tersebut demikian Windy saya kembalikan lagi kepada Anda di studio Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU akan menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah sebelumnya MK memutuskan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD atau tanpa berkoalisi Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah syarat bagi partai politik atau koalisi untuk mengajukan perserta pilkada, provinsi, kabupaten, dan kota MK menyebut parpol atau koalisi parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD Ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara parpol atau koalisi parpol hasil pilk DPRD atau 20% kursi DPRD Aturan baru ini mengurangi jumlah persen perolehan suara secara signifikan sehingga memungkinkan parpol mengajukan calon gubernur, bupati, atau wali kota tanpa perlu berkoalisi Untuk mengusung calon gubernur, bupati, atau wali kota menjadi antara 10% hingga 6,5% jumlah suara tergantung jumlah pemilih tetap di daerah pemilihan Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut DPRD dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut Merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Ketua KPU Muhammad Afri Pudin akan menindak lanjutinya Ada sejumlah langkah yang akan dilakukan KPU untuk menyikapi putusan MK tersebut Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi Yang kedua kami akan melakukan konsultasi dengan DPRD dan pemerintah dalam rapat dengan pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR KPU juga akan melakukan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan penundang-undangan Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.